Saya masih penasaran dengan ini Virtualisasi elektronika Kalimat yang benar mungkin Simulasi elektronika ya Dari Mas Tito Anugrah Aplikasi mana yang bagus Untuk virtualisasi elektronika Jadi saya udah Tadi udah nginstall Jadi anda bisa nyari disini sih Open source Open source Open source Electronics Simulation Oke Jadi di Hackaday ini ada Dan salah satu yang ditulis ini QUCS Cara nginstallnya Ada catatannya di wiki saya Ternyata Saya akan coba nih QUCS Udah lama saya gak pake Gak tau masih bisa Gak makanya udah lupa Jadi cuma ini aja Tambahin repository Saya harus jadi super user dulu Clear layer Tambahin repository Oke Enter Kemudian saya harus update Dan install QUCS nya dengan APT install APT install QUCS Nanti kita akan coba jalankan APT update APT install Tambahin minus Y Install QUCS Agak lama sedikit Agak lama sedikit buat Ininya Loading ya QUCS nya udah jalan Oke Ini kayaknya buat bikin Simulasi rangkaian baru Ada new Open delete Ini buat rangkaian yang baru Ini kondisi untitled Belum dikasih title Bisa kita rubah nih Berarti Ops Gimana cara ngerubahnya Oke Gak apa-apa Mungkin harus di save dulu File Save as Nah Bisa dirubah title nya QUCS dokumen Apa segala macem Oke Disini punya Dia punya Data set Yang penting Yang buat saya Komponen ini sih Komponennya bisa Lump komponen Resistor Kapasitor Induktor Ground Transformator DC block Amplifier Segala macem Ada juga Source Ini ada AC voltage AC current DC voltage DC current Power source Noise source Noise voltage Noise current Segala macem Terus dia punya juga Transmission line Buat Antena Ini biasanya Dia punya juga RF komponen Induktor Kapasitor Spherical inductor Secular loop Ini buat Buat RF Buat radio Buat radio Digital component Juga ada Disini ada Or Nor N Nen Xor Xnor Buffer Apa segala macem Inverter Ada semua Ada JK flip flop T flip flop D latch Flip flop Segala macem Ada Non linear Komponen Ada transistor Ada VET Segala macem OP M Bisa kita masukin Persamaan Kalau mau Iseng kita masukin Persamaan Juga bisa Peristor Dan sebagainya Kita akan Simulasi yang sederhana Banget Saya pengen tau Cara makanya Udah lupa Udah lama banget Coba Source Saya pake AC voltage Sourcenya AC voltage Saya pengen ngukur Tegangan doang Jadi saya butuh Probe Disini ada Voltage probe Oke Supaya Aman Saya kasih Resistor lah Disininya Resistor Supaya Ini Ngebalikkan Resistor Gimana caranya Rotate Resistornya Udah Disininya Oke Sekarang Kita kasih Kita Sambungin Disini Oke Oke Kita udah Sambungin Semuanya Jadi Tegangan AC 1 volt Ke Resistor 50 ohm Akan diukur Tegangannya Berapa disini Ya pasti 1 volt Juga sih Soalnya Cuman ini Kasih ke 50 ohm Sekarang kita Coba Simulasi Simulasi Itu yang Ini Saya kasih Nama AC 1 Save Modul To load No Factory Create Size No Oh No Action Define Oh Berarti Saya harus Defisikan Action Dulu Apa ya Action Action Itu apa Ya Defisikan Action Gimana caranya Insert No action Define I think Tuduk Ini aja Ada masalah Cek error No action Define Gimana caranya Ini Example Kita ambil example Aja lah Daripada Kita ambil example Aja ya Wow Ini call pitch Ini Wow Oke ini ada Di folder mana Mana sih User share QC Example Kalau gak Saya ambil aja Itu File New Open Oh User User Share QC PQ Ini dia QC QC Examples Oke Saya akan ambil Tadi call pitch Mana call pitch Ini dia call pitch Call pitch Oke Ini actionnya Ini dia Gimana cara Dividisi Ini ya Bisa dilihat Nggak edit properties Oh Jadi saya harus Ngasih tau Ini transient simulator Ini ada Dimana Ini mahluk Ini Libraries Jadi saya gak Dapat Ininya Jadi ini yang harus Didefinisikan Bikin rangkaiannya Bisa Cuman Translensi Monetarnya Dapat Dimana Dia Yaudah Gak apa Pahlah Ini Apa Ada Properties Ini Sweep Properties Ini Sweep Komponennya Sweep Jadi Komponennya Sweep Itu dia Oh Mungkin ini Simulation Nah Ini dia Rupanya Ini Harus Didefinisikan Kita mau Simulasi Apa Tadi Salahnya Saya gak Definisikan Jadi Oke Kita akan Melakukan Translensi Simulation Waktunya Dari 0 Sampai 10 Mikrosecond Tipenya Linear Ini rangkaiannya Kayak gini Ini adalah Rangkaian Oscilator Menggunakan Fat Frekensinya Ditentukan Oleh ini 100 Mikro Henry Tambah 2 Ini Sebenarnya 100 Mikro Henry Tambah 1 Nano Farad Oke Dan Ini Menentukan Frekensinya Gak Tau Frekensinya Berapa Bisa Dihitung Sebenarnya 1 2 Pi Akar LC Gitu Kalau gak Salah Oke Coba Kita Jalankan Simulasinya Kenapa Hilang Cannot Create User Wow Oke Saya punya Masalah Ini kayaknya Masalah Permission Saya harus ganti Dulu Permissinya Disini User User Share Kalau gak Example nya Dicopy Copy aja Kali Iya Alalala Ini Example nya Akan saya copy Semua Nkadir Home Ono Qucs Copy Home Ono Dokumen Qucs Oke Sudah Dicopy Kesana Saya akan Ambil Disana Sekarang Eh Sudah 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 Mode 777 InRF 777 Dokumen WP Ini gila Ch On Oke Ini kita ulang lagi Tapi saya tidak akan Ngambil dari sana Ini gak akan dipakai Saya akan Nah ini kalau gak ini kita Kita coba ya Kita transient aja Simulation Coba ini frekuensinya berapa nih Eh Jangan Delete Dc Eh Salah lagi Kedilet tadi Probe nya Harus saya ambil lagi deh Voltage probe Oke Sambungin Sekarang saya akan Simulation Assess simulation Oke Eh Sekarang kita akan Coba jalankan Simulasinya Coba kita lihat Sekarang Di Wow Kita bisa langsung Lihat Smith chart Sekarang macam Coba Lihat yang ini Keluarnya gimana Ya Kalau AC masih susah rupanya Kita langsung Jalan sih Cuman Saya gak bisa lihat apa-apa Akhirnya Oke Kalau gak Saya coba Sekarang yang ini Percobaan banget Saya jangan Maka yang itu Saya ganti Kembali ke Dokumen Terus Masuk ke Queue Ini file nya yang tadi Saya masuk ke sini Colpits Space Oke Eh Yaudah Gak apa-apa Ini pakai transistor Bipolar Tadi pakai VAT Kita pakai transistor Bipolar Coba kita Lihat sekarang Transient simulation nya Tuh kan Gak bisa Dia ada error Di sini Oke Kita coba Ambil lagi Yang lain Colpits aja Coba kita Lihat Dia Transient kan Harusnya Harusnya kita bisa Melihat Cartesian Time Oh Graph nya Coba Oh ini output nya Harusnya bisa Bisa kelihatan Output VT Benar Oh graf nya Output VT Oke Kurang lama Ini timenya kurang lama Berarti Bisa di edit Bisa di edit Properties nya Timenya dikasih Lebih lama Eh Alah Bisa di delete Nggak Ini Indepnya Di edit Di edit Kemudian caranya Biar lebih lama ini labelnya doang limit stopnya diganti jangan 300 kita bikin sejuta apply oke coba ini kita geser ya bisa digedein gak oh bisa digedein oke sekarang kita simulasikan lagi oh sorry salah yang disini yang harus dikerjain kok gak keluar tadi keluar sesuatu sekarang gak keluar coba yang ini kan run oke dia keluar ini kita masukin yang ini nah ini limitnya harus dirubah x-axis y-axisnya kok gak bisa data oke gak keluar masih bingung jadi harusnya bisa keluar ini cuma masih belum keluar oke jadi berarti saya masih banyak belajar gimana cara melakukan simulasi yang blow on blow on aja sih sebenarnya oke sementara ini saya save dulu palingnya dia udah jalan kayaknya bisa simulasi cuma saya belum bisa ngeluarin hasilnya itu aja sih sebenarnya oke ya Terima kasih.